Hei tongkok jilid 25. Yanto Anyo bertiga sudah lantas maju menyambut. Pertemuan itu ada menggirangkan, tetapi sebelumnya bicara banyak, lebih dahulu mereka masuk ke dalam kongso. Elo o suhu sekalian, berkata Hoa Ban Hie, jikalau tidak ada ini dua tua bangka melarat dari kius hei kee, aku si pengemis tua tidak pernah sangka bahwa kau orang mau bikin terang mukaku dengan kunjungan kau orang ini pada sorangku. Heng yang hiei nurut kumisnya yang panjang, ia tertawa. Hoa lo o suhu, aku hendak sangkal ucapanmu ini, ia berkata. Di dalam ban chie san chung ini, kau ada punya aturan sendiri, kau biasanya larang orang luar datang. Menginjak kemari, maka itu, di antara handai taulan, siapa yang beraksi datang untuk langgar aturanmu? Baik aku omong terus terang. Ketika tadi di hai tongkok aku ketemu sama Tan dan Lim Jiewia lo o suhu, aku telah tanyakan mereka berulang-ulang bagaimana kalau kita lancang datang mengunjungi, sebab kalau kita sampai kena ditolak oleh Hoa lo o suhu, kita orang tidak tahu di mana kita orang mesti tempatkan diri. Hoa ban hiei tertawa bergelak-gelak. Nyatalah kau orang telah pandang aku si pengemis tua sebagai satu makhluk aneh yang tidak boleh didekatkan ia berkata. Sebenarnya, kapannya aku pernah berlaku tidak mengenal persahabatan. Yang benar adalah, karena golonganku ada golongan lain daripada yang lain, aku tidak ingin nanti orang kena pandang hina pada kita, karena itu, aku selalu menjaga saja kepentingan sendiri. Ban chiei sancung ada tempat berkumpulnya segala pengemis, tempat semacam ini kera bagaimana bisa dipakai untuk menyambut tetamu-tetamu yang mulia dan terhormat? Tetapi kalau orang benar hendak bikin terang mukanya si pengemis dan hendak memberikan pengajaran kepadaku, kera bagaimana aku berani tidak menyambut dengan segala senang hati. Yang aku tidak sukai adalah mereka yang matanya berada di batok kepala, yang di matanya seperti tidak ada orang lain, hingga ban chiei sancung ini dianggap tempat hina-dina. Umpama orang yang tadi malam datang kemari it chiei sin kangen ye uliang, di kalangan sungai telaga bukannya seorang yang tidak ternama, kalau ia mau datang kemari untuk perlihatkan kepandainya, sama sekali tidak ada halangannya, tapi ia nyata ada kandung maksud tidak baik, terang dia mau. Bikin aku terhina dan malu. Begitulah ia telah geser dua paso pelitaku di depan pintu besar. Ia ada satu jago ulung, ia sebenarnya tidak boleh berpura-pura tolol. Golongan kita suka terima perlakuan apa saja kecuali kita orang punya aturan leluhur, yang sama sekali tidak boleh dilanggar dan dibikin rusak. In ye uliang telah unjukinya li besar, terang ia lagi mencari susah sendiri. Sekarang ini, kalau di hai tongkok ada in ye uliang, aku juga pasti berada di sana. Dan aku pasti akan datang ke sana, kendatipun tia tongliong pian siu hao o dari kang san pang dan dianya tidak undang aku. Baru sekarang cukat pok mendapat tahu bahwa kiong sin hoa ban hiya adalah ketua dari ciong ke e pang dari kang lam. Golongan kaum pengemis miskin ini ada punya derajat yang rendah, tetapi di antara mereka ada aturan yang keras tetapi rapi, dan di antara anggota-anggotanya ada orang-orang dengan kepandayan luar biasa. Beberapa koai hiap, atau pengemis yang gagah mulia, ada termasuk dalam golongan ini. Di waktu-waktu biasa, orang tidak tampak apa-apa yang luar biasa pada golongan ini, hanya satu kali mereka ada terima penghinaan tak semestinya, lantas mereka kelihatan bangun. Apabila pihak pengganggu ada orang biasa saja, ia melainkan dikasih rasa sedikit pahit geletir. Sebaliknya, bila pengganggu itu ada satu golongan atau partai, atau orang ternama, segera muncullah gelombang hebat. Kawanan pengemis itu paling taat pada pemimpin. Mereka, kematian dipandang sebagai barang permainan, kalau yang di depan rubuh, yang di belakang merangsek, terus tidak ada putusnya, sampai mereka telah dapat kepuasan, atau sampai mereka ludes. Umpama terjadi ada pengemis dari golongan ini yang calang, yang jahat, ialah suka ganggu orang, pengemis itu tidak boleh diganggu, hanya adukan padanya pada kebionya atau rumah abu leluhur. Caranya mengadukan ialah tuturkan atas sepotong kertas tentang kejahatan si pengemis, kirim pengaduan itu ke kebio. Biasanya bio itu tidak ada yang menjaga, surat boleh dimasuki dengan begitu saja. Tapi hasilnya pengaduan ini bisa diharap dalam tempo tak 10 hari, nanti si pendakwa akan dapat surat balasan di mana ia diberitahu akan pergi ke suatu tempat, akan saksikan hasilnya itu. Umpama si pengemis punya kejahatan tidak hebat, ia bakal kehilangan satu jari tangannya, atau ia telah dihajar sampai mandi darah. Tetapi siapa yang dipandang jahat luar biasa, ia akan kedapatan sebagai mayat. Dalam hal ini, si pendakwa tidak boleh bikin banyak berisik, cukup ia sediakan selembar tikar, sepotong batu dan sebungkus kertas, letaki itu di samping mayat, lantas ia boleh tinggal pergi. Kalau di hari kedua ia datang tengok pula, mayat itu lantas sudah ada yang urus dan kubur. Sejak itu, pada rumah si pendakwa, tidak akan datang lagi pengemis yang minta-minta. Maka juga, orang atau saudagar yang ketahui hal ini, tidak ada yang mau bikin banyak ruol sama bangsa pengemis itu, supaya tidak usah ngalami bentrokan. Mendengar pengutaraannya si malaikat kemelaratan, heng yang hie insian ia berkata, Ho alo osu, sebagaimana yang aku ketahui, it cie sin kangen ye uliang. Ada seorang yang ternama dalam rimba persilatan, benar kelakuannya ada rada jumawa, ia tapinya tidak pernah terdengar ada lakukan apa-apa yang jahat. Maka aku pikir, kalau bisa, baiklah urusan tak diperbesar. Siapa tahu jika ia tak ketahui aturan diri sini? Orang yang tidak tahu, tidak dianggap berdosa. Ho aban hie tertawa. Kau benar ada seorang tua dengan hati mulia, di mana saja kau sampai, kau ingin lakukan kebaikan ia kata. Tapi, sahabatku, satu kali ini, kau salah pakai kemurahan hatimu itu. Kau mesti mengerti, dengan pertemuan di Hai Tongko ini, Pian Siu Hao Terang telah kandung putusan, salah satu mesti hidup atau binasa. Apa soal begini besar bisa dengan gampang-gampang diselesaikan secara damai? Siapa yang nyebur di dalam ini air butek, lantas jiwanya ada terancam bahaya. Maka aku lihat, dengan usiamu yang tinggi, Sian Loosu, kau baiklah tidak campur urusan ini. Romen mukanya Sian Ien menjadi berubah. Pengemis bangkotan ini benar-benar ada satu. Makhluk aneh ia pikir. Dengan maksud baik aku. Mengasih nasihat, siapa tahu ia lantas saja sindirkan aku. Aku ingin jangan sampai ada orang yang kenamaan menjadi rusak namanya atau mendapat kecelakaan, ia sebaliknya anggap aku pengecut. Lalu ia pandang Raja Pengemis itu. Hoa Chung Chu, dengan kau, aku ada terlebih tua beberapa tahun, kendati demikian, semangatku masih hidup. Ia kata, benar-benar, di mana perlu, aku tidak sayang jiwaku. Lihatlah, apa yang aku telah lakukan di Giyok Liong Giam Hie Cun. Dalam urusannya Yanto An Yeo dan anak dan Kiyo Shei Hie Kei terhadap Pian Siu Hao, aku. Mesti selalu turut serta, apapula setelah sekarang Pian Siu Hao telah menantang di Hai Tongkok. Kau jangan dapat pandangan keliru tentang diriku, Chung Chu. Aku mesti pergi ke Hai Tongkok, akan buka mataku, akan luaskan pemandangan. Kiong Sin Hoa Ban Hie tertawa berkakakan sambil tepuk-tepuk tangan. Bagus, bagus ia berseru berulang-ulang. Aku girang bahwa aku si miskin melarat ada punya sahabat sebagai kau. Aku girang yang Ban Chie San Chung bisa dapat bantuan kau. Sahabat baik, aku memang tidak ingin ayal-ayalan, aku ingin sekali lekas-lekas tengok Ahai Tongkok, akan belajar kenal sama segala persiapannya Pian Siu Hao. Tanda petik. Kapan si malaikat kemelaratan telah tutup mulutnya, lantas Tan Cheng Po dan Lim Siu Chong beritahukan bahwa mereka sudah pergi ke Hai Tongkok, bahwa Pian Siu Hao, si naga besi, telah ketahui yang si malaikat kemelaratan hendak satrukan padanya, karena mana, orang si Pian itu tentu, paling lambat besok bakal kirim utusan akan menyampaikan undangan. Maka bagaimana sekarang, mereka tanya, kita baik tunggu sampai datangnya undangan itu atau kita mendahului pergi ke Hai Tongkok? Menurut aku, kita tidak boleh menunggu lagi, Hoa Ban Hie bilang. Lebih baik kita orang mendahului pergi, ini hari juga. Perhitungan dengan Pian Siu Hao mesti lekas-lekas dibereskan. Kalau Chong Wei setuju, kita boleh lantas sediakan karcis nama kita. Yang To'an Yo dan Yan Lengen ada bermapsu buat pergi ke Hai Tongkok, mereka paling dahulu nyatakan setuju sama usulnya tuan rumah, hingga yang lain-lain lantas menurut saja. Maka lantas ditetapkan mereka akan berangkat selewatnya tengah hari, maka mereka lantas siapkan karcis nama mereka, yang didahulukan dengan namanya Tan Cheng Po dan Lim Xiao Chong, baru nama Yan To'an Yo dan gadisnya, disusul oleh nama Hoa Ban Hie. Kemudian menyusul namanya Sian Ie, Hei E, Kiu Hang dan Cukat Pok. Kemudian Hoa Ban Hie himpunkan rakyatnya di depan Kongso, guna terangkan pada mereka itu hal timbulannya pertentangan sama Tiat Hang Leong Pian Siu Hao O sinaga besi, sebab Pian Siu Hao O telah dirikan pusat di lembah Hai Tongkok dan pihaknya sudah langgar kesucian aturan kaum. Mereka lah kasih tahu bahwa Ban Chie San Chung mesti pergi ke Hai Tongkok, guna minta keadilan, untuk bikin perhitungan. Pian Siu Hao O berani menantang di Hai Tongkok, tentu ia ada punya kekuatan cukup, Hoa Ban Hie terangkan lebih jauh dari itu, dengan kepergian ini, barangkali aku bakal kubur tulang-tulangku yang rudin di lembah itu. Maka di mana Ban Chie San Chung tak boleh satu hari tak ada ketuanya, kau orang harus lekas kirim orang pergi ke kebio kita di belakang gereja Leng Insie di Siu untuk mengasih laporan pada Cao Wisu supaya Cao Wisu kirim utusan kemari, akan gantikan aku atau urus pengangkatan satu pengganti. Tentang ini kau orang tidak boleh ayal-ayalan. Baru saja Hoa Ban Hie tutup mulutnya, lantas maju bicara dua pengemis yang telah berusia tinggi. Mereka ini masing-masing mempunyai sepasang metu yang tajam. Chung Chu, kita di Ban Chie San Chung selamanya ada jaga diri baik-baik dan kita juga tidak suka ganggu lain orang. Kalau sekarang Pian Siu Hao mengancam kita, perbuatan ada keterlaluannya, tidak bisa dibiarkan saja. Chung Chu, jikalau kita orang tidak turun tangan, akan berikan pengajaran pada Pian Siu Hao. Lain kali nanti segala orang hijau datang mengganggu kita dan golongan kita jadi tidak ada artinya. Di mana segala apa belum ada kepastian, aku minta Chung Chu jangan omong sedemikian getas. Kita dari pihak Chung Ki Pang ada tidak punya guna, tapi kita orang suka pergi ke Hai Tong Kok, akan labrak musuh kita itu. Tan Cheng Po dan Lim Siao Chung lihat dua orang itu ada punya sikap yang sungguh-sungguh, maka mereka mengerti, pihak Ban Chie San Chung nyata ada tidak puas. Lalu kau berdua tidak usah gusar, Hoa Ban Chie kata sambil tertawa. Kau orang lihat sekalian sahabatku ini, dengan adanya mereka didampingku, apa bisa jadi Pian Siu Hao gampang-gampang bisa musnahkan aku? Apa yang aku harap, seperginya aku nanti, biarlah kau orang jaga kampung kita ini dengan hati-hati, agar tidak sampai kurang suatu apa. Sekarang, untuk sampaikan surat kita ke Hai Tong Kok, kita belum punya dua wakil. Kita orang benar dipanggil pengemis, tetapi Ban Chie San Chung mesti juga bisa pegang derajatnya, supaya kalau kita kirim orang, jangan nanti orang pandang wakil kita sebagai tukang minta-minta. Saudara-saudara, siapa di antara kau orang yang sudah terima tugas itu? Sambil kata begitu, Hoa Ban Chie pandang kawan-kawannya. Sama sekali ada berkumpul lebih dari 40 orang, tua dan muda, tinggi dan Kate, dengan romen mereka yang berlainan satu sama lain. Mereka semua dan dan tidak keruan, karena pakaian mereka rombengan atau tambelan. Satu hal yang nyata sendiri adalah bahwa pakaian itu semua ada tercuci bersih. Dari dalam rombongan lantas keluar dua orang, satu muda dan satu setengah tua. Si anak muda berusia 20 lebih, tingginya tidak ada lima kaki, tubuhnya kurus, sepasang alisnya kecil dan panjang, di bawah itu ada ditawungi dua metu yang celi. Melulu ini sepasang meta, yang bikin ia kelihatannya lain. Bajunya biru, karena tua, telah berubah menjadi dua macam warnanya. Ia ada pakai sepatu rumput, di pinggangnya ada tergantung satu kantong, tangannya ada menyekal toya pendek. Si orang tua, dari usia 50 lebih, ada bertubuh kekar dan romannya gagah, coba tidak pakaiannya, orang sangsi bahwa ia ada satu pengemis. Ia punya baju ada seperti jubah huasio, celananya biru dan digulung tinggi sebatas betis. Ia tidak pakai sepatu. Di pinggangnya ada satu kantong, yang dicanteli satu gendul arak lap pegang tongkat atau ruyung tiga kaki panjangnya. Dan mereka ini majukan diri untuk dijadikan pembawa surat. Hoa Ban Hiawasi itu orang tua, ia bersenyum dingin. Kie Kiam, kau berani terima ini tugas ya kata. Aku. Kuatir, kau bukannya bakal dapat arak pemberian. Selamat sebaliknya kau bakal bikin turun pamernya Ban Chie San Chung. Sudah begitu, kau dibantu oleh Tiaw Semek, bantuan itu menambah besarnya kegagalan. Kau orang mau pergi ke Hai Tongkok, kalau pihak Kang San Pang hinakan kau orang, apa kau orang bisa? Bikin? Apakah kau orang bisa pergi dan pulang dengan tidak merusak Ban Chie San Chung punya kehormatan? Si orang tua bersenyum tawar. Chung Chu baik jangan khawatir, ia kata. Ketua dari Kang San Pang, Tia Tong Yong Pian Siu Hao kita pandang sebagai satu darmawan besar, maka kalau kita pergi ketemukan padanya dan kembali dengan tidak peroleh hasil, kita benar ada sampah belaka. Nyata Hoa Ban Hia suka berikan tugas pada itu dua orang, maka Kie Kiam bisa terima surat dari tangan pemimpinnya, setelah simpan rapi surat itu di dalam sakunya, ia mengasih hormat, dengan ajak si anak muda, ia berlalu dari Cun Kong So. Yanto An Yo dan puterinya percaya bahwa kedua utusan itu ada orang-orang yang tidak boleh dipandang enteng, karena di depannya Kiong Sin, tidak nanti majukan diri sembarang orang, sedang Hoa Ban Hiai sendiri tidak nanti berlaku sembrono. Dugaan dari itu ibu dan anak ada tidak keliru, karena Kie Kiam dan Tiaw Seme adalah orang-orang yang sedang melatih diri, malah Kie Kiam itu, dengan Hoa Ban Hiai, ia ada pernah Suheng dan Sutae. Berdua mereka ada mempunyai masing-masing kepandainya. Mereka sama-sama mempunyai keentengan tubuh, kegesitan gerakan, sebab mereka mengerti Chow Siang Hwi, ilmu ntengi tubuh seperti terbang di atas rumput. Mereka juga bisa bikin Chiyo tubuh mereka. Kie Kiam punya ilmu lompat jumpalitan si Pat Sian Hoan tidak ada tandingannya buat di selatan dan utara sungai besar. Tiaw Seme ada muridnya Kie Kiam pun berada aneh, tidak beda jauh daripada Hoa Ban Hiai, maka tidak heran. Baru saja bicara, ia dan ketuanya sudah seperti saling sindir. Di kalangan Ciong Kie Pang ia disebut sebagai Khoai Kiat, si orang aneh. Demikian, sekeluarnya dari Ciong Kong So, dua orang ini lantas gunakan ilmu mereka jalan cepat akan menuju ke Hai Tongkok, hingga tidak heran belum selang lama mereka sudah sampai di mulut jalanan bukit. Setelah itu, berdua mereka mulai bertindak masuk ke mulut jalanan. Di luar dugaan, mereka tidak nampak kerintangan. Tempat itu ada sunyi dari manusia. Burung-burung pada berterbangan, bunga-bunga pada mekarkan diri. Sesudah jalan jauhnya kira-kira selepasan Gandewa, wakil tua dan muda ini telah hadapkan satu tanjakan yang tinggi. Di atas itu nampaknya ada tanah datar. Tapi itu bukannya jalan besar, di situ ada beberapa jalanan kecil, jalanan yang bisa dilalui untuk melintaskan bukit. Sekarang ini Tiaw Semeh jalan di depan, gurunya di belakang ia. Mereka berada dekat satu pada lain. Selagi mereka mendekati hampir setombak jauhnya dari tanah datar, dari belakangnya sebarisan pohon, ada keluar satu orang yang terus saja menegur sambil membentak, siapa? Jangan maju terus. Di sini tidak ada jalanan umum. Kemana kau orang mau pergi? Lekas kasih keterangan. Di sini, di mana-mana, ada dipasang panah jepretan, siapa kena langgar itu, itu artinya bencana. Orang yang baru muncul itu, yang lalu berdiri di depan pohon, berumur kurang lebih 30 tahun, tubuhnya besar dan kekar, kulit mukanya hitam, maka dengan mece besar dan alis gompiok, dengan hidung singa dan mulut gede, sedang juga di kedua mulutnya ada gigi sebagai caling, ia kelihatan bengis sekali. Tio Semeh awaskan itu orang, lalu ia menjawab, sahabat, kau pasang panah jepretan untuk tangkap burung, ada apa itu sangkutannya sama kita yang sedang berjalan? Aku lihat, sahabat, kau ada seperti tidak mengerti urusan. Kau tahu, setiap tahun, kita lewat di sini buat 10 atau 20 kali, maka justru ini kali kebetulan kita ketemu sama kau, kenapa bisa terjadi ini perubahan? Kenapa kita tidak boleh lewat di sini? Aku lihat kau ada kandung maksud kurang baik. Sambil ucapkan perkataannya yang terakhir, Semeh loncat maju. Melihat yang cegahannya tidak digubris, orang di sebelah atas itu menjadi tidak senang, maka juga ia segera membentak, mahluk tak tahu diri. Kenapa kau tak mau dengar nasihat? Turunlah kau titah itu disusul sama satu gerakan tangan, yang melemparkan sepotong batu. Tio Semeh lihat gerakan orang ia loncat ke samping, tangannya ia ulur, maka batu itu ia lantas saja kena sambutilah tertawa berkah-kakan. Rupanya di sini ada satu aturan, ialah menyambut tetamu dengan timpukan batu, ia berkata sayang aku si pembesar adil tidak sudi makan sogo kan, maka itu, buat kau ini aku bayar kembali. Tulung kau sambuti. Dengan satu gerakan tangan, batu itu dilempar kembali. Timpukan dari Tio Semeh ada dengan memakai tenaga besar, batu itu melesat cepat luar biasa orang di depan berkelit dengan tunduki kepala, maka batu itu lewatkan ia, terus menyambar satu pohon di belakangnya, hingga menerbitkan suara keras, hingga batu itu terpental balik, jauhnya sampai dua atau tiga tombak, lantas jatuh ke tanah, menggelinding jatuh ke bawah bukit. Sementara itu, Semeh pun sudah loncat terus, akan naik ke atas, hingga sekarang ia telah mulai mendatangi dekat pada orang yang menjadi penghalangnya. Juga si penghalang lantas loncat maju, akan merintangkan. Bocah, kau benar ada seekor anjing buta ia berteriak. Kera bagaimana kau berani datang ke hai tongkok akan jual agak? Teguran ini ditutup sama serangan dengan kedua tangan terhadap dada. Terhadap itu serangan yang berbahaya, Tiaus Semeh tidak menyingkir dengan lompat mundur atau ke samping, ia hanya egos tubuhnya ke kiri dengan majukan kaki kirinya, lalu kaki kanannya dimajukan terus ke depan, kapan ia telah putar tubuhnya, ia jadi berada di belakang musuh. Gerakannya ada sangat gesit hingga musuh tidak pernah menduga itu. Di sini, dengan ulur tangannya, ia sambar orang punya bebokong untuk dicambak. Melihat tindakan orang itu, si penghalang lantas duga apa yang bakal kejadian, tidak tunggu sampai tangan musuh mengenai tubuhnya, ia majukan kakinya setindak ke depan, setelah mana ia balik tubuhnya. Tapi ia tidak berayal, lalu loncat maju dengan kaki kirinya, akan dekati musuh, akan dengan tangan kanan ia membarengi orang. Punya pundak dari tangan yang tadi diulur untuk menjambak ia. Tiaw Seme segera gunai tipu saw liok tiaw atau enam kali menggapai, ia mendek dengan pundaknya yang terancam bahaya itu, berbareng ia majukan tangan kanannya, yang dari sebelah bawah tangan musuh menyamber iga, yang ia hendak tusuk dan robek. Guna kuatkan serangannya yang berbahaya ini, kaki kanannya pun ia kasih maju, akan mendesak, dengan samberannya, sedang tangan kirinya dipakai mendorong ke depan dengan keras, pada tubuh musuh. Gerakan tangan dan kaki dari muridnya Kie Kiam ada terlalu sebat bagi musuhnya, yang telah berlaku ayal atau alpa, ia baru kaget ketika kakinya kena kebentur kaki musuh, tetapi sekarang sudah kaset, untuk tolong iganya, ia mesti egos tubuh, tapi justru karena ini, tidak usah Seme gunai banyak tenaga pada tangan kirinya, musuh sudah rubuh terguling, ke bawah bukit. Tiaw Seme tertawa berkah-kakan. Bagaimana, suhu ia kata dengan nyaring. Kau lihat, aku tidak sembrono. Jangan Jumawa, bocah Kie Kiam peringatkan. Kau baru pukul satu anak kecil, nanti datang si orang besar, akan menyambut kau. Tunggu, di belakang masih ada lain lelakon yang terlebih ramai. Berdua mereka maju, menghampirkan segerombolan pohon kecil dan lewatkan itu. Mereka sekarang berada di satu jalanan kecil, yang menuju semakin dalam di daerah pegunungan itu. Seme berlaku gesit dan cepat, ia cegah kakinya terpleset di tempat yang licin. Segera mereka berada di jalanan, yang kedua sampingnya ada pepohonan melulu, pohon-pohon yang tinggi dan rendah tak ketentuan. Di tempat begini, mereka bisa umpatkan diri. Tidak antara lama, mereka telah sampai lagi di jalanan bukit yang besar. Kie Kiam selalu mengekor di belakangnya Tiau Semeck, siapa maju dengan berani, sedikit juga tidak merasa jari. Kira-kira satu li jauhnya, Semeck sampai di jalanan di tepi mana ada sebuah pohon besar, dari atas pohon itu mendadakan loncat turun satu orang, dengan gerakan seperti melayang. Cepat sekali, kedua pihak telah berdiri berhadapan. Sahabat baik, kau baru sampai demikian. Sambutannya orang itu, yang lantas angkat kedua. Tangannya dengan dirangkap, kelihatannya ia mau unjuk hormatnya, tidak tahunya, kedua tangan yang tertangkup lantas dipentang, dipakai menyerang dada. Bagus berseru Tiau Semeck, yang mengerti orang bukan sambut ya hanya serang padanya, dari itu dengan berbareng sama seruannya, ia loncat ke samping kiri jauhnya dua tindak, dari sini ia mencelat pula ke kanan, hingga ia hampir bentur tubuh musuh. Penyambut itu agaknya terperanjat, rupanya karena ia lihat orang punya kegesitan tubuh atau kepandayan. Tetapi kendati terperanjat, ia penasaran, maka untuk kedua kalinya, ia maju menerjang pula. Adalah di itu saat, Kia-kiam telah menyusul datang, hingga ia bisa saksikan orang punya sikap galak. Ia segera kasih dengar seruan dari tegurannya, sahabat baik, beginilah caranya orang menyambut tetamu. Jikalau tuan rumah terlebih dahulu berlaku tidak hormat, jangan sesalkan kalau si tetamu berlaku tak mengenal kasihan. Dengan gerakannya terlebih jauh, Kia-kiam bikin ia berada dekat sama pihak musuh. Ia tidak berayal akan majukan kaki kiri seraya dengan tangan kanan menyambar ke jurusan pinggang. Sem-ek, di lain pihak, dari sebelah kanan, maju menyerang, hingga orang tidak dikenal itu jadi kena dikepung, dari kiri dan kanan. Dengan tipu silat sianjin to'at'i'e atau dewa meloloskan baju, cuan rumah itu, atau si penjaga jalanan, loloskan diri dari dua serangan yang berbareng itu, ia anjot tubuhnya hingga ia naik ketanjakan, tubuhnya enteng sekali. Lihat, bocah Kia-kiam serukan kawannya. Orang barulah telah tunjuk kementerengannya terhadap kita. Jikalau kita tidak mampu susul padanya, bagaimana kita masih akan hidup terlebih lama lagi? Itulah tak akan terjadi sem-ek berseru. Jikalau kita tidak mampu panjat bukit ini, apa perlunya kita orang datang kemari? Lihatlah aku si bocah.